Shalom Saudara, RHK hari Senin tanggal 25 Juli 2022 Pembacaan Alkitab terdapat di dalam 1 Korintus 10 ayat 16 sampai 18 Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa Bapak di sorga, terima kasih untuk hari yang baru ini, kami mengucap syukur padamu Ya Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas kami, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan Kuasai kami dengan rohmu yang kudus, buka hati pikiran kami sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendakmu dalam hidup kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Saudara-saudara, marilah kita membaca Alkitab yang terdapat di dalam 1 Korintus 10 ayat 16 sampai 18 Bukankah jauhan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita, sekalipun banyak, adalah satu tubuh Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Sampai di sana pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tema RHK hari ini adalah Pertajam mata iman akan dapat membedakan berhala modern dengan iman Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Jika jemaat Korintus berhadapan dengan tantangan berhala-berhala lama Maka jemaat Kristen saat ini bergumul dengan berhala-berhala modern Walaupun berhala-berhala lama terlihat secara fisik Seperti kuil, patung, ibadah penyembahan, festival, atau pesta perayaan pengucapan syukur kepada dewa-dewi Dan ada juga imamnya Namun pengaruhnya kepada orang Kristen Sangat menantang dan mengancam integritas terhadap iman kepada Yesus Kristus Mengapa itu bisa terjadi? Rasul Paulus menjelaskan dengan bertanya Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Artinya, ketika makan minum dalam perjemahan kudus Orang Kristen bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus Jadi, makan minum bersama di dalam festival atau pesta perayaan pengucapan syukur kepada dewa-dewi Berpotensi ikut bersekutu dengan penyembahan kepada dewa-dewi mereka Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan Yesus Kristus Berhala-berhala lama itu dapat dilihat atau tangible Dapat dirabah, dirasakan seperti patung, kuil, dan lain-lain sebagainya Seperti yang sudah disampaikan tadi Sedangkan berhala-berhala modern sudah sangat canggih saat ini Dia sudah menjadi intangible Tidak dapat dirasa Tidak dapat dirabah Dan itu menjadi sangat relatif Sebagai contoh, uang Uang adalah benda yang tangible Dapat disentuh, dapat dirabah Tetapi, di dalam penggunaannya Itu menjadi intangible Yang sulit untuk dirasakan Sulit untuk dirabah Dan dibedakan Apakah uang itu diperoleh dengan cara yang baik Atau tidak baik Atau digunakan di dalam penyembahan kepada berhalah Atau digunakan di dalam penyembahan kita kepada Tuhan Hal ini dapat dibedakan di dalam iman saja Sudah-sudah Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Karena iman, kita mengerti Bahwa alam semesta Telah dijadikan oleh firman Allah Sehingga apa yang kita lihat Telah terjadi Dari apa yang tidak dapat kita lihat Ibrani 11 ayat 1 dan 3 Sudah-sudah yang dikasih Tuhan Karena itu, sudaraku Perliharalah dan kokokkan iman kita Sebagaimana iman kita timbul Karena firman Tuhan Yesus Kristus Maka memelihara dan mengokokkan iman Caranya adalah dengan Membaca Mendengarkan Dan kemudian merenungkan Bahkan juga Kita harus melakukannya Sudah-sudah yang dikasih Tuhan Jadi seperti di dalam Roma Pasalnya yang ke-10 ayat 17 mengatakan Iman timbul dari pendengaran Pendengaran akan firman Kristus Kita harus mendengar Dan juga merenungkan firman Tuhan setiap hari Sehingga kita dapat membentengi diri Dari godaan berhala modern Dan yang terlebih penting Kita melakukan Apa yang kita baca Dan kita renungkan Di dalam kehidupan kita setiap hari Tuhan Yesus memberkati Marilah kita berdoa Ya Tuhan Yesus Tuhan yang kami imani dan sembah Terima kasih firmanmu hari ini Yang mengajar kami untuk selalu menguji diri Dan berkaca dari firman Tuhan Kuatkanlah iman kami Agar iman kami tidak gugur di tengah-tengah Banyaknya godaan Dan menariknya tawaran berhala modern Pertajamlah kiranya mata iman kami Agar dapat membedakan Mengucapan syukur kepada Allah Dan festival penyembahan kepada berhala Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Sudah sudara Jika sudah sudara menyukai video Renungan harian keluarga Seperti saat ini Jangan lupa untuk Meninggalkan like Dan subscribe Support juga channel ini Supaya terus berkembang Terima kasih telah menonton